Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amavan Cooking Di video kali ini saya mau berbagi resep jajanan yang hits gak pernah sepi pelanggan Ini dia otak-otak tapi saya buatnya versi ekonomis ya teman-teman Ini gak pakai ikan tenggiri tapi pakai ikan tongkol Nah soal rasa ini tetap enak banget ya teman-teman Ini ekonomis banget ya teman-teman hasilnya juga melimpah banyak banget Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya Simak terus video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya Serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami Oke langsung aja yang pertama disini saya sudah siapkan ikan tongkol Ini saya pakai 4 potong seperti ini kurang lebih beratnya 100 gram Lalu ada 2 siung bawang putih Nah ikan dan bawang putihnya ini mau saya blender Saya haluskan dulu ya teman-teman Hasilnya seperti ini teman-teman ini udah halus Nah untuk ikan tongkol sendiri memang warnanya agak coklat ya Selanjutnya kita siapkan wadah Masukkan 160 gram tepung teriku Tambahkan 140 gram tepung tapioca Dan juga masukkan ikan tongkol yang udah kita blender dengan bawangnya tadi Lalu tambahkan 1 butir telur dan irisan daun bawang secukupnya Kurang lebih 2 batang Lalu masukkan garam kurang lebih 1 sendok teh dan kaldu bubuknya setengah sendok teh aja Lalu semua bahannya diaduk sampai merata Nah ini sambil saya tambahkan air kurang lebih 100 ml Saya masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman Nah teman-teman ini tadi saya masukkan santan karak ya 1 sachet 65 ml tapi maaf banget gak ke rekod Jadi ini udah aku masukkan ya santannya Kemudian aku aduk-aduk Untuk konsistensinya jadinya seperti ini ya teman-teman Dia gak terlalu encer dan gak terlalu padat Pas banget Pokoknya kurang lebih untuk konsistensinya seperti ini Nah ini udah selesai adonannya Tinggal kita masukkan aja ke plastik peping bag Agar lebih mudah saat nanti kita semprotkan ke daun pisangnya ya Nah ini jadinya lumayan banyak ya teman-teman Ini 1 plastik peping bag ukuran besar tuh penuh Kita ikat ya di bagian pangkalnya Biar gak keluar adonannya Selanjutnya siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan dan sudah dilayukan ya sudah dijemur Nah sekarang tinggal kita buat aja otak-otaknya caranya sangat mudah tinggal kita lebarkan daunnya Lalu semprotkan adonan otak-otaknya Dan kita gulung-gulung seperti ini daunnya Lalu di bagian atas dan bawahnya kita kunci menggunakan strapless Bisa juga menggunakan lidi ya teman-teman Ini karena biar lebih simple aja saya pakai strapless Kemudian untuk sisa daunnya yang panjang ini bisa kita potong agar lebih rapi Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Lakukan sampai semua adonannya selesai dibentuk Karena kita pakai adonan otak-otaknya menggunakan ikan tongkol Jadi warnanya itu gak putih banget ya teman-teman Jadi agak kecoklatan gitu Nah ini dia teman-teman hasilnya banyak banget ya teman-teman Ini kurang lebih sekitar 32 otak-otak yang udah saya buat Selanjutnya ini tinggal kita kukus aja Sebelumnya pancinya udah aku panaskan dulu ya teman-teman Kemudian ini kita masukkan aja adonan otak-otaknya Dan ini kita kukus kurang lebih selama 15-20 menit Sampai otak-otaknya matang dan benar-benar tanak Nah ini setelah 15 menitan ya teman-teman Udah matang otak-otaknya Selanjutnya ini udah aku tiriskan Tuh jadinya banyak banget ya teman-teman Dan ini ukurannya juga pas banget ya teman-teman Untuk dijual dengan harga seribuan ini Gak kekecilan dan juga gak kegedean Pas banget Nah otak-otak ini tinggal kita bakar di teflon Kita panaskan aja teflonnya Kemudian olesi dengan sedikit minyak Tujuannya nanti agar otak-otaknya itu Agak sedikit oily ya teman-teman Agak berminyak gitu Biasanya kalau kita beli otak-otak kan Agak ada minyak-minyaknya gitu ya Lalu kita masukkan otak-otak yang udah kita kukus tadi Kita panggang sampai kedua sisinya Berwarna kecoklatan Kalau udah kecoklatan seperti ini Bisa kita angkat ya teman-teman Ini aromanya beneran wangi banget Bau ikannya juga kecium ya teman-teman Oke lakukan sampai semua otak-otaknya selesai dibakar ya Dan ini dia teman-teman Hasil otak-otak yang udah aku bakar menggunakan teflon Ini sekitar 25 biji ya teman-teman Jadi gak saya bakar semua Nah sekarang kita cobain aja otak-otak ikan tongkolnya Ini kalau dijual dengan harga seribuan Udah pas banget ya teman-teman Gak terlalu kecil dan gak kegedean juga Untuk bagian dalamnya seperti ini teman-teman Memang warnanya gak terlalu putih Karena kita kan pakai ikannya ikan tongkol Yang warnanya gak kecoklatan gitu Nah sekarang kita cocolin aja ke sambal kacang Boleh juga menggunakan saus sambal Sesuai selera aja ya Kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Hmm Masya Allah ini rasanya enak banget loh teman-teman Berasa banget ikannya Walaupun kita cuma pakai ikan tongkol ya Rasanya ini enak banget Kemudian otak-otaknya sendiri dia kenyal Gurih Ini enak banget teman-teman Buat jualan pas takjil buka puasa juga Bisa banget ya teman-teman Biar gak bosan makan gorengan mulu Bisa banget nih kalian jual otak-otak bakar seperti ini Murah meriah hanya seribuan aja Nah kalau untuk dijual Kalian bisa kemas juga menggunakan plastik mica Untuk satu plastik mica ini Saya mau isi Enam buah otak-otak Bisa dijual dengan harga 5-6 ribu rupiah Kemudian kalian bisa tambahkan dengan saus kacang Yang sudah kalian masukkan ke dalam plastik Seperti ini ya Nah seperti ini ya teman-teman Tampilannya kalau udah disusun di plastik mica Jadi lebih menarik pastinya Dijual dengan harga 5 ribuan Atau 6 ribu Ini udah pantas banget Oke teman-teman Sekian dulu video saya hari ini Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum